Hai semuanya apa kabar apakah kalian baik-baik saja Insya Allah baik-baik ya kalau gue sendiri Alhamdulillah baik-baik aja dan yes sekarang ini gua udah tujuh hari berada di Itali lockdown nggak bisa kemana-mana dan bosen ya kenapa sekarang gua ada di Itali niatnya sih tadinya mau jalan-jalan ya tapi berhubung sekarang situasi lagi kayak gini jadi ya stay aja tetap di Itali tapi stay di rumah aja sama keluarga gue disini sorry karena gue lagi emang batuk-batuk kayaknya sih kecapean bukan kayaknya kecapean tapi emang gue capek banget karena waktu itu dari Jakarta terbang ke Amsterdam dari Amsterdam terus langsung ke sini di Itali gitu terus ya pas gue nyampe di Itali tuh tanggal 12 Maret 12 Maret dan itu sepi banget di airportnya asli bener-bener empty tapi gua bukan di Milan atau di Rom ya gua ke Bari di Cistiapulia di itu bener-bener sepi banget dan emm pas nyampe di sini itu di airportnya seperti yang kalian juga sering denger mungkin di berita belakangan ini kita itu dikasih jeb per orang emm satu meter jaraknya setiap satu orang di situ bakal ada polisi jadi lu tuh bener-bener harus nyipetin protokol yang terima kasih gitu loh terus lalu dicek suhu badan abis itu lu mesti bikin apa sih ya tanda tangan surat gitu certification yang menyatakan lu dari datang dari negara mana dan ya ya lu tinggal dimana dan segala macam itu segala macam itu dan akhirnya keluarga gue disini ngejemput gue di airport dan perjalanan dari airport ke rumah ini itu sekitar 20 menitan lah ya by car terus dan ini kota bener-bener kota mati banget beneran lu kalau lu sering eh kalau lu ngikutin ngomong kindet ya kayak gitu kotanya bener-bener sepi nggak ada orang karena memang mereka tidak diperbolehkan keluar ya kan maksudnya mereka memang bener-bener ada di dalam gitu loh karena kalau lu keluar dan lu mesti punya tujuan dan alasan yang tepat untuk apa lu keluar gitu loh dan lu juga mesti kayak bikin satu bukan bikin sih udah ada formatnya gitu certificationnya yang menyatakan kayak disitu tuh lu si A bertinggal di sini terus udah gitu tanggal segini jam segini lu tuh ke tempat ini untuk misalnya karena disini yang buka cuma rumah sakit supermarket dan farmasi supermarket dan farmasi apotik mereka cuma buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak boleh lebih dari itu dan udah gitu ya lu mesti ngebawa sertifikat itu karena nanti di setiap rumah sakit supermarket atau farmasinya itu bakal ada polisi sama paramedik sih sebenernya terus nanti mereka bakal ngecek gitu dan disaat lu bawa sertifikat itu bukan berarti semua orang satu rumah lu bawa sertifikat si A si B bawa sertifikat jadi kita keluar bareng-bareng no you cannot do that di cemen ditentuin satu orang satu doang yang boleh keluar ya kalau lu ketauan pergi bergrombol gitu as well I say before lu bakal kena denda sebesar 206 euro gua nggak tahu berapa itu tapi ya gitu aja sendiri dan ya jaraknya itu pun pas masuk ke supermarket ditentuin satu meter per orang gitu loh iya makanya kenapa cemen dibolehin satu satu orang di satu rumah yang bakal boleh keluar because of that karena kan nggak mungkin kalau misal lima orang dalam satu rumah terus supermarket itu bakal pajong banget ke antrian busway kemaren iya bukan so jadi kayak gitu dan sekarang udah hari ketujuh gue ada disini lockdown bener-bener dan karena gue sebagai penyatang disini gue tidak diperbolehkan keluar kemana-mana jadi ya jadi ya cemen orang tua gue doang disini yang kayak mereka supermarket mereka belanja apa segala macem gitu bosen iya bosen cuman mau depan lagi ya tapi yang kayak kalian lihat juga apa sih jadi mereka disini mereka disini orang-orangnya berusaha menghibur diri kayak dua hari yang lalu lah orang tua gue yang disini itu mereka naik ke atas genteng kebukan genteng sih rooftop gitu kan terus yang kayak pasang handphone dengan dengan flashlight yang menyanyi sama tetangga kayak gitu juga seru juga sih maksudnya ya saling menguatkan gitu ya itu bapak gue dan iya sekarang kalau kalian lihat gue agak ngapa-ngapan karena saya sekarang sedang ada isinya jadi makanya saya ngapa-ngapan bukan karena apa-apa ya ya so itu aja sih maksudnya kita tunggu dan mereka bakal ngebuka lockdown ini di itali as per I know jadi saya bakal sampai tanggal April 3 jadi kita lihat dan yang untuk ada yang di Indonesia dimanapun anda berada please stay safe don't be selfish kalau misalnya kalian merasa kalian memang sakit atau kayak gimana langsung hubungin para medik dia terdekat atau ke dokter lah jadi cepat-cepat biar ditangani jangan sampai nunggu itu penyakit bener-bener ngegrogotin body dulu karena gue tau gue juga orang Indonesia masuk angin ah begini ah begitu padahal you get more than that gitu loh saya ingin diri kalian sendiri dan jangan terlalu menyepelekan sesuatu hal yang kecil dan stay safe be healthy eat healthy live healthy and take care ciao bye 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 bye